Dimana Rakernas PDIP resmi ditutup hari ini setelah digelar selama 3 hari sejak Jumat lalu di Ancol, Jakarta Utara. Hasil Rakernas memutuskan kembali meminta Megawati Soekarno Putri untuk menjadi Ketua Umum Partai periode 2025-2030. Permintaan agar Megawati bersedia kembali sebagai Ketua Umum PDIP disampaikan setelah mendengar pandangan umum DPD-PDI perjuangan se-Indonesia. Selanjutnya Rakernas memberi kewenangan penuh pada Megawati untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Raka Bumingraka. Dalam bidatonya di penutupan Rakernas, Megawati menyebut sikap politik PDIP pada pemerintahan selanjutnya masih harus dihitung-hitung. Nah dengan begitu DNA dan legasi historis di atas, maka sikap politik PDIP perjuangan didasarkan pada pemikiran. Mana yang akan membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik berdaulat dan lebih berdiri di atas kaki sendiri, itulah landasan pilihan sikap, sikap, sikap politik kita. Makanya kalau nggak ada yang ikut, nggak didisipin, udah tahu-tahu ibu mau ngapain. Nah ini kan juga sikap politik partai, berada di dalam atau di luar pemerintahan. Kalau menit ini saya ngomong, kan harus dihitung secara politik. Ini pasti wartawan kan yang ditunggu ini, sikap dari Rakernas. Tadi pagi saya becah kompasnya gitu, akan menentukan sikap. Aku sambil sarapan gitu kan, aduh gila, enak aja. Ya dong, gue mainin dulu dong. Sukses ya buat ibu ya di kepemimpinan selanjutnya, semoga PDIP yang ningkat terus nih di bawah kepemimpinan ibu. Dan mungkin dalam waktu dekat akan diungkapkan langkah selanjutnya atau langkah politik selanjutnya dari Parpol, yang notabene memiliki suara terbesar dalam pemilu 2024 ini. Tentunya dia pengen lebih solid gitu kan ya. Nah bicara soal solid ini, dimana ada ketua DPP PDIP. Mbak Puan Maharani yang menangis saat membaca rekomendasi hasil Rakernas kelima PDIP di Ancol, Jakarta Utara. Kenapa menangis sih, Kal? Sebab Puan meminta maaf atas kader PDIP yang tidak menjunjung tinggi etika politik dan melagar ideologi partai. Sa'ai. Yang telah dipercaya rakyat memenangkan. Pemilu legislatif tiga kali berturut-turut. Kepercayaan rakyat ini harus diwujudkan untuk memperbaiki tiga pilar partai. Struktural, legislatif, dan eksekutif. Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai. Yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai. Serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas lima partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya, semangat Bapuan. Ini masih dari rakernas PDI Perjuangan yang berlangsung sejak Jumat lalu tidak memutuskan sikap politik. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, beralasan PDIP belum menentukan sikap karena masih menghitung arah politik bangsa pasca pilpres yang lalu. Berdekat! Berdekat! Teka-teki sikap politik PDIP pada rakernas yang kelima di kawasan Ancol, Jakarta Utara terjawab. Partai dengan lambang banteng bermoncong putih ini tidak memutuskan sikap politiknya, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, yang menutup acara selama dua hari ini beralasan masih menghitung arah politik bangsa. Maka sikap politik PDI Perjuangan didasarkan pada pemikiran mana yang akan membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik berdaulat dan lebih berdiri di atas kaki sendiri Itulah landasan pilihan sikap, sikap, sikap politik kita. Makanya kalau nggak ada yang ikut, nggak didisipin, udah tahu tau ibu mau ngapain. Nah, ini kan juga sikap politik PDIP berada di dalam atau di luar pemerintahan, gitu kan. Ya iya, enak aja. Kalau menit ini saya ngomong, kan harus dihitung secara politik. Merdeka! Merdeka! Kekeras dengan tema Satyam Efadayate, kebenaran pasti menang, juga menyampaikan sejumlah pesan. Mulai dari kembali dengan menyinggung keputusan MK yang meloloskan Gibran sebagai wakil presiden, biaya uang kuliah tunggal yang tinggi, hingga digadang-gadangnya puan sebagai calon ketua Umum PDIP. Belum pastinya sikap politik PDIP menunjukkan Partai Moncong Putih ini belum menerima hasil pemilu 2024. Apakah ke depan PDIP akan mengambil oposisi ataukah berpotensi masuk ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran? Saya kira ke depan, terutama pas Pak Jokowi lengser sebagai presiden, masih terbuka kemungkinan bagi PDIP untuk masuk ke dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Dan saya kira Pak Prabowo akan realistis dan rasional berhitung, karena bagaimanapun PDIP adalah pemenang pemilu dan menjadi entitas politik atau kekuatan politik yang tidak bisa diremehkan. Hasil pemilu legislatif lalu, PDIP masih menjadi partai yang memiliki kursi terbanyak, yaitu 110 kursi. Namun jika dibandingkan dengan partai pendukung pemerintah terpilih Prabowo Gibran, maka jumlah kursi suara PDIP sangat jauh. Tim Liputan melaporkan.